Oke guys, selamat datang kembali di Marshmallow, balik lagi semua gue, hello, oke, kali ini guys gue ingin buat konten nih yang enteng-enteng aja ya, jadi ini tentang gimana sih cara gue sebagai free player, spending item-item gratis yang ada di game ini, kayak coin dari liga, coin liga guild, segala macem yang ada di kolom mall ya, di bagian toko harian, ini kan ada banyak nih, ada dari toko corpse, toko guild, toko dark secret, ladder, value forward, sama toko masak nih ya, dan gue akan bahas disini secara simple aja, yang enteng-enteng aja kita bahas guys, biar kalian juga bisa ngerti tuh caranya gimana ya, biar gak bingung habisinnya kemana, oke, tapi sebelum kita lanjut, mohon bantuin bagi kalian untuk menekan tombol like dan juga subscribe, agar gue lagi semangat lagi untuk membuat videonya guys, oke, let's go, kalian bisa lihat disini, item gue masih gembel ya, udah gak bisa gaca-gaca lagi guys, dan kita akan langsung aja ke pokok pembahasan, oke, disini ada banyak sekali tokoh-tokoh untuk bisa kita spend, salah satunya ada di toko kristal, toko kristal biru, ini yang biasanya yang udah pernah gue buatin kontennya ya, gimana kalau misalnya kalau mau kalian tau apa aja yang gue spend, kalian tonton aja di videonya yang ini, lalu yang terakhir ini ada di toko harian, oke, kita mulai dari yang pertama dari toko korps ya, oke, kalau kalian misalnya rajin main toko korps, itu kalian bisa dapetin koin yang ini coy ya, koin pertukaran legend, nah caranya gimana buat dapetinnya, gue juga kurang ngerti ya sebenernya dapetin koin pertukaran legend ini gimana, tapi yang jelas gue itu sering menang nih, misalnya nih, antara si pihak biru sama pihak merah, itu kan biasanya kalian sering perang tuh, antara satu sama lain kan, ya kayak ini nih, stronghold 1 sama stronghold 2, ada warna biru sama warna oren kan, nah biasanya kan ada tower yang ada di tengah tuh, tower di tengah, nah kalau misalnya kalian bisa ngancurin tower itu, terus juga ada bonus misalnya kita ngancurin si monster yang hidden itu loh, kalau misalnya kalian bisa ngancurin itu juga, seharusnya sih bisa dapet ya, seharusnya bisa dapet, dan kayaknya sih itu caranya gue dapetin itu ya, karena gue jujur banget nih guys, gue jujur banget pada kalian, gue udah mulai empet main game ini, kalian bisa tau ya, kalau misalnya kombo mereka itu kan, ini ya, ini nanti bakalan gue bahas sih di video selanjutnya mengenai kombo-kombo gue, tapi kombo ini udah gak bisa worth it lagi di legend war, karena ada sultan-sultan yang maki floor fairy sih, di licorice radiata, itu di combine sama kombo yang udah gue buat misalnya nih, udah gue adain, kombonya itu, wah gak bisa gerak lagi coy, di legend war itu beneran, jadi gue tuh di legend war itu cuma hit-hit monster aja, udah keras banget udah dunia ini, udah susah lah, cobali kalau misalnya kalau gue main di server 110 ya, ada kemungkinan bisa untuk menang nih melawan kombo-kombo ini guys, oke, nah selanjutnya, di toko ini, toko crooks ya, gue udah beli semua bajunya, kalau bisa lihat disini, ya, ini adalah baju yang gue pake, tapi entah kenapa memang gayanya itu ada kayak spesial juga guys, gayanya spesial gitu, dari gerak-geriknya ya, makanya gue suka dan gue beli gitu, terus ada toko gold, nah toko gold ini kalian dapet dari setiap hari kalau misalnya kalian melakukan aktivitas ya, aktivitas yang ada kayak quest-quest gitu, nah ini gold test, kalian selesaiin tiap hari, terus ada tantangan quest, terus juga ada wonderland apa gitu kan, nih, ada gold test, dealer build, wonderland treasure, liga guild juga, ada juga kutua guild dan juga dark secret, kalian harus mainin semua setiap harinya, habiskan jatah kalian guys, setelah itu kalian bisa dapetin ini, poin-poin ini, dan kalian penasarankan gimana aja gue untuk spend ini guys, oke, pertama yang pastinya kalau misalnya gue udah level 140, gue bakalan beli ini, summon seed currency ya, karena bisa buat untuk gacha nih guys, ini penting banget, lalu yang kedua itu mungkin bakalan gue beli yang pewarna tetap ini ya, nanti sesuaikan aja sama selera kalian, dan pewarna macam ini, ini gak gue beli, koin emas gak gue beli, yang ini untuk summon seed satuan gak gue beli juga ya, kecuali ada kayak combo kayak gini guys, nah summon seed kayak gini, misalnya ada seribu, dia itu limited edition ya, kalian beli, kalian beli aja, habisin, kalian lihat disini, gue udah habisin, dan juga untuk floor fairy juga kalian habisin aja, kalian buy-buy aja guys, jadi ini buat, kalau gue bilang itu bahan tumbal ya, bahan tumbal buat upgrade floor fairy kalian, itu penting banget karena jatahnya buat free player itu, satu minggu cuma dua, nih kayak gini nih, minggu cuma dua kan, gue habisin semua guys, kalau skill imprim udah gue bahas, gue gak bakal ngabisin disini, terus oke, ini udah clear, kita lanjut ke toko dark secret, sebenernya ini gue udah bahas di video terpisah ya, kalian bisa nonton aja langsung, kita loncat lagi ke toko ladder, nah di ladder ini sebenernya koinnya agak susah buat didapetin sih, gue jujur aja, karena kenapa? kalian kan harus main disini guys, ladder arena ya, di ladder arena ini kalau misalnya kalian udah ratingnya 100 ke atas, itu BP-nya kita gak bisa tau lagi, power dia berapa, dia pake elemen apa, eh pake elemen harusnya masih bisa sih, cuman BP-nya yang gak bisa lagi, disini game ini beda 50.000 BP aja, udah buat mampus lu guys, apalagi udah bisa beda 100.000 lebih, 100.000 lebih itu udah gak bisa gerak-gerak lagi lah kita, udah mati lah, makanya gue udah empet banget di game ini, gue gak nyangka sih pay to win-nya segila ini sih, nah disini biasanya gue itu ngabisinnya lebih ke floor fairy lagi, lagi-lagi di floor fairy, kenapa? karena floor fairy itu buat tumbal dia upgrade ke atasnya lagi guys, ini penting banget buat kalian ya, kalau misalnya kalian lagi butuh apa, beli aja disini, mau upgrade di elemen apa gitu kan, kayak gini kan kalian harus tau nih, si lilium ini, dia lebih ke elemen apa gitu, nah disini gue lagi butuh yang elemen angin ya, jadi gue beli aja disana, untuk debu penguatan ini gue gak rekomendasiin beli disini, sebenernya gak apa-apa sih pelan-pelan sih, tapi lebih baik kalian beli pake kristal biru aja, oke, disini gue gak terlalu rekomendasiin, karena gue lebih fokus ke floor fairy, tapi kalau misalnya kalian floor fairy kalian udah bagus, yaudah kalian tinggal fokus aja ke sini, ke bagian das-das ini, biar lebih enak gitu kan, terus, battle lumen ini gak terlalu, menurut gue gak terlalu, kalian bisa dapetin dari lawan gold itu ya, biasa dapetin juga, kita lanjut lagi ke toko floor fairy, nah disini kalau misalnya kalian rajin gaca, itu kalian bisa recycle, kalau misalnya kalian lihat di floor fairy, di bagian ini harusnya, nah disini di bagian pengurayan atau recycle, kalian itu bisa dapetin ini guys, kalau misalnya kalian dapet kartu-kartu yang jelek, kalian bisa recycle, dan bisa dibelanjakan kartunya, hasilnya itu disini, nah biasanya di coin ini, gue lebih spendnya ke progress energy ini guys, biasanya gue beli setengahnya aja, secukupnya, karena buat modal kalian upgrade juga ya, disini juga kepingan gue beli, gue abisin kepingan floor fairy, karena floor fairy bagi free player itu penting banget, kalau misalnya kalian sudah susah gaca, kayak gue posisi sekarang, oke, lalu susu strawberry menurut gue gak penting, gak penting, kalau summon seed juga gak usah ya, karena ini fokus ke dua ini aja, ini dua ini harganya mahal guys, oke, dan terakhir kita ke toko masak, nah di toko masak ini, kalau coinnya biasanya gue spend ke, masakan-masakan yang murah ya, karena gue itu ada perhitungannya, kalau misalnya kalian masak resep yang, lebih bagus, ya spend duit kalian itu lebih banyak kan, lebih mahal lah istilahnya guys, jadi menurut gue gak worth it, dan ini akan gue bahas lagi di video terpisah, mengenai upgrade ini guys, atau menu cooking ya, cooking, cooking, masak-masak, cooking mama, nah, kurang lebih itu guys, yang ingin gue jelasin kepada kalian, memang fokus gue untuk game ini, memang tidak terlalu berat-berat, gue cuma ingin membahas, apa yang udah gue lakukan aja di game ini, apa yang udah gue alami di game ini, gue sharing ke kalian, dan mudah-mudahan kalian bisa terbantu, dengan video gue ini guys, oke, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe, kita jumpa lagi di video berikutnya, bye-bye, ciao, ,